Aku memang bukanlah yang sempurna, tapi izinkanlah aku menjadi yang terbaik untukmu. Mungkin menurut kamu aku hanya bisa marah, selalu menyalahkanmu, selalu melarangmu, tapi tolong dengarkan aku, ya mungkin caraku yang salah, caraku yang berlebihan. Itu semua karena aku lakukan, aku menyayangimu, aku mencintaimu, aku takut kehilanganmu. Namun apa sebaliknya, kau anggap semua itu tak ada harganya, seolah semua itu hanya omong kosong dari diriku. Aku lelah dengan keadaan ini, jadi tolong, jika kau tak suka lagi, katakanlah, biar aku pergi dan telan sakitku sendiri. Jika itu membuatmu lebih bahagia. Maaf, aku yang selalu membuatmu marah, membuatmu jenuh, terlalu banyak menuntut. Dan maaf, aku yang selalu jadi beban hidupmu, aku meminta maaf, belum bisa jadi kekasih yang terbaik buat kamu. Maaf ya, karena aku terlalu sayang padamu. Mungkin, kamu akan merasa lebih tenang, kalau aku tak bersama denganmu lagi. Aku sadar, aku bukanlah yang terbaik untukmu. Tapi seandainya kamu tahu, kalau aku berjuang sekeras mungkin, untuk menjadi yang terbaik buat kamu. Tahukah kamu, tak ada niat sedikitpun, aku untuk menyakitimu. Tahukah kamu, di saat kamu ucapkan kata yang melukai hatiku, aku hanya diam. Menangis dalam hati, terdiam dan bertanya, Mengapa aku bisa sesayang ini ke kamu? Kamu tahu, sebesar apapun, sesakit apapun, kamu menyakiti perasaanku. Itu tak akan pernah mengurangi rasa sayang aku ke kamu. Kamu tahu kenapa? Karena rasa sayang aku ke kamu, melebihi rasa sakit yang kamu kasih ke aku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ku serahkan dia pada yang lebih mengerti, dan membuatnya lebih bahagia. Lindungilah dia ketika penjagaanku tak bisa lagi sampai kepadanya. Kuatkanlah aku. Aku hanya ingin melihatnya bahagia. Bila dia harus tak lagi bersamaku. Amin.